Intro Oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel parangkodok Oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas aplikasi WeChat ya Jadi disini kita akan membahas cara mengubah latar belakang chat untuk menggunakan foto sendiri untuk di aplikasi dari WeChat ya Oke jadi disini tampilannya sudah saya ubah ya Disini kita masuk ke bagian kirim pesan dan disini tampilan untuk chatnya adalah seperti ini teman-teman ya Jadi kita bisa menggunakan foto sendiri Oke kita kirim Oke jadi tampilannya akan seperti ini ya Oke bagaimana cara mengubah untuk latar chat dari WeChat kita Disini kita langsung saja masuk ke bagian menu saya Dan kemudian kita pilih di bagian pengaturan Dan selanjutnya disini kita pilih di bagian menu obrolan Kemudian disini kita pilih di bagian menu latar belakang teman-teman Dan selanjutnya disini ada beberapa menu Teman-teman bisa pilih di bagian pilih foto Kita klik di bagian pilih foto Kemudian teman-teman bisa pasang foto yang ingin teman-teman gunakan Oke disini admin akan ganti foto yang ini Oke disini tinggal kita klik saja bagian oke Dan selanjutnya untuk latar belakang dari chat kita itu akan berubah ya teman-teman Dan disini bisa kita cek ya Oke dan sudah berubah ya Kita bisa mengatur untuk layar chat kita Menggunakan foto sendiri untuk di aplikasi WeChat ini Oke tadi caranya adalah kita masuk ke bagian menu saya Kemudian kita pilih di bagian pengaturan Kita pilih di bagian menu obrolan Kemudian kita pilih di bagian latar belakang Dan selanjutnya disini kita pilih saja di bagian pilih foto Kemudian kita akan langsung masuk ke galeri kita Oke jadi cukup seperti itu saja Cara ubah latar belakang chat untuk di aplikasi dari WeChat Nah semoga bermanfaat Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pembeli tahun terbaru dari channel ini Oke selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!